Udah sering banget jadi MC wedding, tapi kemaren ketika ngeliat, ini baru pertama nih ngeliat mempelai pria-nya, wuhuhu. Kenapa? Sebelum mulai acara udah masuk ngecekin semua satu-satu. Oh iya? Sound system dicek segala macem. Van, kenapa lo sampe kaya gitu banget? Apa karena itu adalah bentuk dari ketegangan, jadi harus bergerak, harus apa gitu? Gak tau ya, mungkin karena, pertama karena itu corona, jadi tidak ada mingle dan segala macem, jadi lebih ke show gitu. Terus karena, this is my wedding, jadi kayak I feel like I own the show gitu. Ini acara saya gitu, jadi kayak I wanna make sure everything is okay gitu. Jadi kayak memastikan gitu, soundnya oke, penarinya oke, Bang Hendri Lamiri nya oke gitu gitu. Sampai gen set bro? MC nya oke? Gen set enggak. MC nya Indra lagi? Enggak, enggak, enggak. Aku laporan buat pasti. Enggak, soalnya kan Atta Halilintar kemauan Indra. Iya, mau serupa Indra. Kalau Indra lagi kita musuhin aja yuk. Ya kesian dong Indra, maksudnya nasibnya jadi MC mulu gak pernah jadi pengantin. Justru, justru temen-temen kalau kawin memang berharap Indra yang MC-nya. Kealesannya apa Bi? Ya supaya dia terinspirasi. Tapi karena Matizan ini apa namanya udah nyiapin lagu spesial buat Monica. Iya bener mbak. Aku. Ya namanya penyanyi sih mbak ya. Masanya kan kita penyanyi nih. Oh lagu yang itu tuh yang dinyanyiin. Ya yang kemarin gue sempat nyanyiin gitu. Jadi kayak. Gimana? Ada ini. Gomong musisi bro mainnya gak kayak lu. Dia musisi enak nyanyinya. Kedengeran. Aduh. Dan lagunya tuh bagus banget loh. Menua berdua itu ya. Iya menua berdua. Keren banget. Kita mau lihat sedikit nih ketika Ivan menyanyikan lagu tersebut di hari pernikahan ya. Nah ini dia fakta visual. Jika masih bisa ku meminta isi. Tidak ku untuk menjaganya. Jadikan ketika dirimu. Berdua. Berdua. Bersamanya. Berdua. 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 Mudah-mudahan. Allah memberikan kesempatan kita untuk menua berdua bersama ya. Bersamanya. Ah sweet banget. Itu tuh lagu kamu bikin sendiri. Kamu ciptain sendiri gitu. Iya. Buat khusus buat istri. Jadi maksudnya sepanjang perjalanan pacaran kan aku. Berhubungan. Maksudnya dalam inner relationship itu aku. Banyak ngomong kata-kata gitu. Jadi si lagu itu tuh memang. Apa kayak rangkuman. Eh bukan rangkuman sih. Isinya itu dari kata-kata yang aku selalu omongin ke Citra gitu. Memang begitu tapi memang begitu faktanya gitu. Jadi pada saat aku. Kan kebetulan produsernya David. Iya. Aku kan sering ngobrol ke David. Gue bisa ngomong gini ke Citra gitu. David itu? David Noah. David Noah. Terus dia begitu aku kasih lagunya dia udah tau. Ini. Wah ini gila nih gitu-gitu. Ini kan lu yang sering ceritain. Ya. Memang begitu gitu. Harapan kalian berdua ya pastinya kan. Betul. Ya karena saling mencintai pengen menua bersama. Nah ada sesuatu yang pengen kita juga tau. Citra. Apa yang kamu. Apa ya. Hal apa yang membuat kamu akhirnya bisa menerima Ivan. Terus akhirnya berani untuk memutuskan. Yuk Bismillah kita menikah. Hal apa aja. Sebelumnya kan kita emang udah. Kenal. Udah kenal lama. Dan kita udah nyaman. Jadi kayak nyambung aja gitu. Jodoh insya Allah ya. Amin. Amin. Semuanya kan sama-sama pernah mengalami kejadian yang sama kan ya. Citra dulunya mungkin sama kayak Ivan. Ditinggalkan orang terkasih. Mungkin gitu ya. Mereka ini memang sepertinya dipertemukan di saat yang tepat. Ya gak sih. Dulu udah kenal tapi dulu belum ada hubungan apapun ya. Hanya pertemanan biasa. Kemudian seiring dengan perjalanan waktu. Dua-duanya menjalani kehidupan pernikahan. Tapi setelah keduanya kembali sendiri. Malah dipersatukan dan dipertemukan dalam pernikahan. Itu luar biasa. Itu rahasia Allah ya. Memang nikmat tuh. Sebelum menikah memang harus melakukan proses yang cukup panjang. Iya dong. Untuk bisa mengenal satu sama lain. Istilahnya lu berantem-berantem dulu deh. Pada saat perkenalan, perjajakan. Baru udah mantep. Baru menikah. Tapi ada satu proses. Jadi prosesnya gak bisa secepat itu. Junggu-junggu itu. Ada satu prosesnya kalau misalnya di acara pernikahan itu yang paling bikin kita terharu tuh biasanya juga sungkeman. Apa itu Lin? Apa itu Lin? Sungkeman kak. Oh sungkeman. Dan ini lebih mengharukan lagi karena. Kalian mau sungkeman sama mama. Iya ini ada. Iya kalau acara kan kita sungkeman sama orang tua. Kita kalau malaman baru sungkeman sama suami. Iya. Maksudnya Siki, mama baru. Bener ya kan? Nah ini yang menariknya juga dan juga membuat kita semua terharu pada saat ada prosesi sungkeman Ivan Citra ke orang tua Almarhum Mahbilan. Oh ada juga hadir ya? Boleh kita lihat ya. Kita lihat kota visualnya ini dia. Oh sai kalau awak tidak sangat intensifkan ya. Bener. Sampaiلا быть, apa ya? Waktion ke dunia. Ya walk'an, sini apare. Tidak! AH! Tidak!